Jadi sekarang gue udah lega karena rambut aku udah panjang Hai guys, welcome back to the channel Di video kali ini, aku mau sendi cara menjani rambut dalam waktu cepat Pastinya dengan mudah dan hemat Jadi dulu tuh rambut aku sebok Sebenernya rambut aku tuh gak pengen mononya sebok Tapi karena menutupin rambut aku karena udah rusak banget, parah Disini tuh kayak buat aku gitu Karena aku sering banget dicet Terus sering banget bleaching Itu tuh bener-bener maksa banget ditupain rambut yang warna putih Dan akhirnya rambut aku bergontak dong disini Dan untuk menungunya itu bener-bener lama banget gitu ya Jadi kayak gak ada harapan banget gitu ya untuk panjang rambut Dan aku tuh jadi kayak gak pede banget keluarnya Soalnya aku pikir ya, rambut tuh kan mahkota gitu ya buat cewek Jadi kalau misalkan rambutnya rusak gitu ya Apalagi waktu itu rambut aku tuh bener-bener kayak pitak gitu disininya Terus kayak, aduh aku bener-bener malu banget gitu ya Keluarnya tuh kayak, aduh gak pede nih rambut gimana Dan makanya kenapa aku sering banget ngetupin rambut aku tuh pake head lip Biar rambut aku tuh keliatan lebih bagus lah daripada rambut aku Karena rambut aku bener-bener rusak waktu itu Dan akhirnya aku bener-bener kayak menjauh banget sama yang namanya cat rambut Apalagi bleaching ya Itu bener-bener parah banget Akibatnya tuh mungkin rambut aku tuh 2 tahunan tuh bener-bener gak tunggu tau gak sih Untuk menambah satu resepnya tuh udah lama banget Jadi aku bener-bener stop banget yang namanya cat Aku bener-bener kapok banget Dan sekarang rambut aku kembali normal Dengan cepet banget, rambut aku cepet panjang Ada 3 resep khusus yang udah aku buktiin Jadi untuk kalian yang rambutnya rusak parah Yang susah nunggu Dan yang pitak juga atau yang botak juga Kalian bisa juga ngelakuin 3 resep ini Karena ini bener-bener ampuh Karena aku udah nyobain ya Ada yang rambut aku yang susah banget untuk panjang Susah banget untuk nunggu Untuk tebel aja tuh susah Jadi tipis Diginiin tuh ya Misalnya diginiin tuh ya Paling dapetnya tuh cuma kayak segini gitu Terus omplit banget gitu Jadi bener-bener susah banget Tapi sekarang aku udah buktiin sama 3 resep Yang pertama adalah Mengkonsumsi pisang setiap hari Jadi pisang ini punya vitamin yang besar banget buat rambut Jadi yang pertama tuh dia bisa mengembutkan, mengembapkan, dan menebalkan rambut Jadi ini wajib banget untuk kalian yang mau menjangi rambutnya dalam waktu cepat Makan pisang setiap hari itu wajib-wajib banget Dan cara yang kedua Perlawatan pakai lidah buaya Jadi gak perlu mahal-mahal beli produk-produk ini itu Buat menjangi rambut ya Gak perlu Atau hermas atau misalkan krim bat itu Itu gak perlu Karena sebenernya selidah buaya itu ya Selain dia bisa menebalkan rambut ya Dia juga mengembutkan gitu loh Jadi ini bagus banget Terus aku juga tanam lidah buaya depan rumahku Biar aku gak usah beli-beli gitu loh Jadi setiap seminggu dua kali aku pakai rambut aku lidah buaya Dan ini tuh bener-bener aku Jadi sebelum aku mandi Aku sekitar 30 menitan lah Aku jadi pakai lidah buaya dulu Pas rambut aku lagi kering Jadi aku pakai lidah buaya Dan resep yang ketiga Aku pakai sampo pemanjang rambut khusus Jadi aku cobain sampo ini Tapi gak panjang-panjang Tapi setelah aku cobain sampo bison ini Karena ini tuh khusus buat menjangi rambut Selain dia buat menjangi rambut Dia juga untuk menggelangin ketombe Jadi aku udah coba banget Terus ampuh banget Jadi dua hari sekali Aku sampoan pakai bison sampo ini Dan hasilnya Sekarang rambut aku Udah kembali normal Panjang Jadi itu tadi Tiga resep yang harus dilakuin Buat menjangi rambut Pastinya dengan mudah dan cepat ya Jadi pokoknya pisang Wajib banget dikonsumsi Dan yang kedua Perawatan lidah buaya Sebelum mandi Ya sekitar 30 menitan lah Gak lama Jadi mungkin sebelum mandi Kan kalian suka luluran dulu lah ya Dan sambil luluran Sambil tempelin lidah buaya ke rambut Itu bener-bener ampuh Dan yang ketiga Samponya pakai sampo khusus Pemanjang rambut Dan aku pakai samponya Sampo bison Karena ini udah Aku Udah bener-bener Aku kerasa banget Udah ngebukti Dan selain itu ya Selain tiga resep ini Aku juga menghindari Hal-hal yang bakalan Bikin rambut rusak Terutama nih ya Saat rambut basah nih Sering banget Kita tuh ngelakuin Kesalahan gitu ya Beberapa ha-ha kecil gitu Bikin rambut Padahal Dikira bikin rambut bagus ya Apalagi untuk Manjangin rambut Itu penting banget ya Nah itu tadi Tiga resep Cara manjangin rambut Dalam waktu cepat Dan mudah Dan aku juga Nggak hindariin Hal-hal yang bakalan Bikin rambut aku rusak Salah satunya Saat rambut basah Nah Rambut basah ini Kadang-kadang Kita ngelakuin Hal-hal kecil Yang kita nggak sadariin Padahal itu bikin rambut rusak Padahal ya Rambut basah itu Rambut lagi rapuh-rapuhnya ya Rambut lagi Sensi-sensinya Mungkin kalau kita gosok aja Pakai handuk aja Itu rambut langsung Kayak merudul gitu Pasti aja kayak Jatuh satu atau dua gitu Nah itu tadi Cara manjangin rambut Dalam waktu cepat Mudah Dan hewan Jangan lupa Untuk makan pisang setiap hari Dan yang kedua Perawatan rambut Pakai lidah goya Dan ketiga Pakai sampo kemanjang rambut Jangan lupa untuk like Comment And subscribe video ini Sampai ketemu Di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax